Gemba berkekuatan 7 skala Ritri yang menggoncang Nusa Tenggara Barat atau NTB dan Bali, Minggu 5 Agustus 2018 lalu sempat menewaskan 259 orang, ratusan korupan luka-lukas, serta memporak perandakan bangunan infrastruktur dan tempat ibadah. Tragedi nasal ini sontak menarik simpati dan empati salah satu organisasi masyarakat atau ORMAS IPNU-IPPNU Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Ratusan masa ORMAS kaum Natali yang tersebut melakukan penggalangan dana dengan mengelar salawat bersama di perempatan trafik leg Kecamatan Berbek, Jumat pagi 10 Agustus 2018. Menurut Ahmad Fauzi, Koordinator Lapangan Penggalangan Dana Bencana Lombok dan Bali menyampaikan, aksi salawatan dengan iringan Rabana Al-Bancari itu bertujuan untuk meringankan beban para korban bencana alam gempa bui yang telah melanda NTB dan Bali. Bersama aksi salawatan, beberapa orang bergerak mendekati setiap pengemudi kendaraan yang kebetulan berhenti saat lampu merah. Penggalangan dana bencana ini lanjut Ahmad Fauzi sebagai bentuk kerjasama antara pengurus anak cabang bersama semua ranting IPNU-IPPNU di wilayah Berbek. Dalam rangka acara peduli gempa, wombok, dan sekitarnya. Kenapa Mas Kau dilakukan dalam pinggai Bajari? Karena kita bernafaskan 60 ulama, dan kita juga atas nama IPNU, IPPNU, ranting, sekejabatan Berbek bersama PHC Berbek. Jadi kita ingin nuansa keislaman, nuansa IPNU-nya dapat. Jadi tidak hanya kita pakai kardus saja, tapi kita juga ada warna tersendiri, yaitu kita pakai banjari. Terima kasih. Sedangkan aksi salawatan dengan iringan Rabane al-Banjari, karena ormas yang digerakkan adalah dari warga Nahdetul Ulama. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Nganjuk TV melaporkan. Jawa Timur, Nganjuk TV melaporkan.